Maturia Ministri Dalam rasa sukacita yang kita rasakan untuk kebaikan Allah Bagi setiap kita yang mengalami pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan Kami ucapkan selamat menerima anugerah Tuhan Teristimewa bagi Ibu Endang Sri Kiswarini, Bapak Robert Sitompul, dan Ibu Ana Sri Rahayu Doa kami kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyempurnakan sukacitanya Kini kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan Mendalunya kita sehati dalam doa Ya Bapak, inilah kami anak-anakmu yang telah siap mendengarkan suaramu Melalui bacaan Alkitab di saat ini Bersabdala ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan suaramu Demi Kristus Yesus firman kebenaran, kami berdoa, amin Bacaan Alkitab terambil dalam kitab satu raja-raja Pasal 22 ayat 13 hingga ayat yang ke-18 yang menyatakan Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup Sesungguhnya, apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya Mika, apakah kamu boleh pergi berperang melawan Ramud Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung Sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja Tetapi raja berkata kepadanya Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah Supaya engkau mengatakan kepadaku Tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan Lalu jawabnya Telah kulihat seluruh Israel bercerai beraih di gunung-gunung Seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala Sebab itu, Tuhan berfirman Mereka ini tidak punya Tuhan Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat Kemudian, raja Israel berkata kepada Yosafat Bukankah telah kukatakan kepadamu Tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku Melainkan hanya malapetaka Demikianlah sabda Tuhan Dikisahkan dalam revolusi Perancis Raja Louis XVI bersama dengan ratunya Marie Antoinette dipenggal kepalanya Salah satu penyebab kejatuhannya ialah Ia dikelilingi oleh orang-orang yang beri nasihat yang tidak benar kepadanya Mereka selalu mengatakan Betapa besar dan populernya kecintaan rakyatnya Terhadap Raja Louis XVI Padahal, Raja Louis tidak tahu Betapa besar amarah rakyat yang terkubur itu Ingin menjatuhkannya Sampai Raja pun terlambat menyadarinya Untuk menyelamatkan dirinya Hal yang sama pun terjadi pada diri Ahab, Raja Israel Ketika ia akan bertempur dengan bangsa Aram Untuk merebut daerah Ramud Gilead Ia terlebih dahulu meminta nasihat kepada nabi-nabinya Namun ironisnya nabi-nabi itu Yang sebanyak 400 orang Menyanjung-nyanyung dirinya begitu tinggi Dan memberi nasihat agar ia maju saja dalam pertempuran Karena ia akan menang Ketika nabi Mika memberi nasihat yang benar sesuai dengan firman Tuhan Ia menolaknya Ia hanya menyenangkan telinganya Dengan nubuat-nubuat kosong dari nabi-nabi palsunya Akibatnya ia pun mengalami kegagalan total dalam pertempuran Dan ia pun mati secara mengerikan di medan pertempuran Sesuai dengan nubuatan dari nabi Mika Saudaraku dalam hidup ini Bukankah tanpa disadari Kita seringkali bersikap seperti Ahab Yang justru membenci orang yang mengatakan sebenarnya Jika kita merasa sinis Dan bahkan membenci orang yang menegur kita dengan maksud baik misalnya Maka saat itulah kita juga sudah menjadi seperti Ahab Jika kita hanya Menyukai kotba-kotba yang ringan Menyenangkan Humoris Seperti tentang berkat Dan mencibir kotba yang keras Yang bertubi-tubi menyentil kehidupan kita Maka saat itulah kita sudah menjadi seperti Ahab Jika kita hanya membaca firman Pada bagian-bagian yang favorit saja Dan cenderung menghindari bagian firman yang Menyentil sikap hidup kita Maka saat itulah kita pun sudah menjadi seperti Ahab Mari belajar Untuk rendah hati Dan berbesar hati Dalam menerima kebenaran Mintalah hikmat Allah Sehingga kita pun dapat Menerima setiap kebenaran firman Tuhan Bahkan jika bentuknya adalah Sebuah teguran sekalipun Amin Mengakhiri perlindungan kita di saat ini Mari kita berdoa Syukur dan terima kasih Bapak Untuk anugerah kehidupan Yang masih dikaruniakan kepada kami Di akhir pekan ini Bahkan sabdamu yang boleh menyapa kami Mengajarkan kami Untuk tidak memanjakan telinga dan hati kami Dengan beragam nasihat yang terdengar enak di telinga kami Namun sejatinya mencelakakan kami Jagalah kami ya Bapak Agar selalu melangkah dalam kebaikan dan kebenaran Dan menjauhkan kami dari segala keburukan Tolonglah kami untuk memaknai dan menjalani akhir pekan ini Di dalam anugerah, rahmat, dan tuntunan Perlindungan dan pemeliharaanmu ya Tuhan Demi Kristus Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi saudaraku Selamat menikmati kasih dan rahmat Tuhan Di akhir pekan ini Ingatlah lebih baik menerima nasihat keras Tapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Daripada nasihat manis yang mencelakakan Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati